Ini adalah buku panduan SIM PKB PPK dalam jabatan untuk digunakan. Nanti teman-teman yaitu mendaftar PPK dalam jabatan. Yang disini mulai dari yang pertama yaitu untuk cara loginnya bagaimana. Baiklah sobat-sobatnya kita mendapatkan informasi terbaru dari ppk.com.co.id bahwa untuk pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini ditunda. Makanya disini ketika kita login ke akun SIM PKB khususnya untuk program layanan PPK disampaikan seperti ini terkait dengan adanya kebijakan berkaitan dengan linearitas maka untuk pembukaan registrasi PPK 2022 diundur maksimal 2x24 jam. Kalau misalkan kita cek yaitu dari tanggal 10 Februari ini ditunda 2x24 jam ini adalah kemungkinan nanti akan dibuka yaitu tanggal 12 Februari. Nah sobat-sobatnya disini pastikan kita sebelum melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 terlebih dahulu teman-teman harus sudah memiliki ya yaitu buku panduan SIM PKB PPK dalam jabatan yang mana dalam buku panduan ini disampaikan teman-teman yaitu terkait tentang bagaimana tata cara untuk kita melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan untuk tahun 2022 disini mulai dari cara login dengan menggunakan akun SIM PKB untuk melakukan melihat notifikasi melihat apakah kita ini diundang dalam PPK dalam jabatan tahun 2022 apakah tidak kemudian disini juga berisi tentang bagaimanakah cara untuk upload berkasnya kemudian juga kita sampai di tahap akhir ya untuk mengedit profil serta mengirim berkas dan juga memilih LPTK pastikan teman-teman sudah memiliki buku panduan ini ya pada video ini kita akan berbagi sebuah file kepada teman-teman yaitu berisi buku panduan pendaftaran PPK di tahun 2022 silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya nanti kita melakukan pendaftaran untuk PPK dalam jabatan tahun 2022 disini kita masuk ke ppk.com.co.id kemudian kita klik enter berikutnya kita akan dibawa ke portal pendaftaran PPK dalam jabatan dan perajabatan ya berikutnya disini kita klik login dengan simpkb berikutnya disini kita akan diminta yaitu untuk memasukkan surel dan password simpkb berikutnya disini nanti kita bisa klik masuk nah disini ketika kita masuk nanti teman-teman harus sudah mengetahui kira-kira nanti tampilan untuk mendapatkan undangannya itu seperti apa kemudian juga nanti teman-teman harus mengupload berbagai macam berkas pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 pastikan disini kita sudah mempersiapkan ya untuk file-file yang nantinya akan kita upload baiklah sobat-sobatnya nah disini teman-teman untuk bisa mengunduh file ini yaitu panduan simpkb PPK dalam jabatan untuk peserta diklat nah disini berisi yaitu ada 13 halaman teman-teman buku panduan resmi dari Kemdikbud ya untuk teman-teman yang akan melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 nah disini teman-teman bisa berkunjung ke google ya untuk mengunduhnya kalian masuk ke google kemudian teman-teman bisa ketikan yaitu seperti ini oke teman-teman ketikan yaitu mariati.com kemudian kita bisa klik enter berikutnya pada bagian ini teman-teman bisa scroll ke bawah nah disini teman-teman bisa klik pada bagian yaitu pendidikan profesi guru ya nah disini kalau misalkan teman-teman ingin langsung mencarinya disini bisa klik disini yaitu pada label atau kategori nah ini untuk kategori pilihan yaitu pendidikan profesi guru kalian bisa klik disini atau disini masih saya sematkan karena belum tertimpa oleh yaitu yang lain file lain nah disini teman-teman yaitu download buku panduan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 sebagai petunjuk cara daftar PPK dalam jabatan 2022 lewat simpkab kalian bisa klik disini kemudian setelah teman-teman klik maka akan mendapatkan tampilan seperti ini yaitu judul artikelnya download buku panduan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 kalian bisa scroll ke bawah nah ini adalah untuk previewnya nah kemudian disini untuk mengunduhnya disini kalian bisa scroll ke bawah yaitu pada bagian ini download buku panduan nah ini untuk download buku panduan ini silahkan klik tautan yang berwarna merah ini jangan lupa teman-teman klik disini ya klik bagikan kepada teman-teman yang lain siapa teman-teman akan berbahas manfaat entah itu ke WA atau Twitter atau patch atau juga di Facebook nah untuk mengunduhnya kalian klik disini klik maka teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman Google Drive nah pada bagian ini teman-teman bisa mengunduhnya ya nah ini disini adalah isinya ini ada 13 halaman nah ini adalah buku panduan SIM PKP PPK dalam jabatan untuk digunakan nanti teman-teman yaitu mendaftar PPK dalam jabatan ya mana disini mulai dari yang pertama yaitu untuk cara loginnya bagaimana untuk melengkapi biodata dirinya bagaimana upload berkasnya bagaimana melengkapi survei dan ajuan verifikasi biodata diri ke LPMP untuk mengunduhnya teman-teman bisa klik disini ya pada bagian unduh ini kalian klik disini maka berikutnya untuk filenya ini akan otomatis masuk ke dalam galeri laptop atau HP teman-teman nah nanti akan masuk disini kalau misalkan sudah selesai maka nanti teman-teman bisa buka ya begitu dibuka nanti tampilannya adalah seperti ini nah pada buku ini sudah berisi lengkap teman-teman ini adalah panduan resmi dari Kemedikbud Ristek untuk teman-teman yaitu yang ingin mendaftar PPK dalam jabatan tahun 2022 nah disini coba kita cek untuk previewnya nah disini adalah mulai dari login cara untuk login SIM PPG ini adalah kita masuk ke ppg.com.id.id atau kita bisa juga yaitu masuk ke SIM PKB ya kemudian pilih tautan PPG nah seperti ini kemudian setelah kita nanti login tampilannya adalah seperti ini nah selanjutnya nanti kita jika terundang dalam PPG di tahun ini akan ada tampilan seperti ini persyaratan pendeftaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 nah disini sudah checklist was free ini maka berikutnya teman-teman bisa langsung lengkapi profil berikutnya maka teman-teman setelah melengkapi profil disini nanti kalian bisa klik disini ya lengkapi profil ini berikutnya nanti disini akan ada peringatan yaitu dengan memilih ya anda akan diarahkan menuju ke laman biodata untuk melengkapinya apakah anda yakin kita klik ya saya yakin berikutnya disini kita akan dimasukkan kepada formulir yang pernah disini kita untuk melengkapi data yang masih kurang nah disini untuk melengkapinya kita pilih lengkapi data kemudian setelah kita lakukan lengkapi data jangan lupa kita simpan ya kita klik simpan nah kemudian setelah itu maka kita melengkapi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG kita klik lengkapi disini nah berikutnya disini akan ada tampilan seperti ini ya ini adalah untuk yang linearitasnya ini kita masukkan data-data pertenguruan tinggi kita kemudian berikutnya disini kita unggah dokumen nah yang diunggah ini adalah ijazah ya teman-teman nah ini kemudian kita pilih berkas kita pilih berkas untuk ijazahnya ini kita sudah siapkan dalam bentuk format PDF ukurannya 100kb sampai 1mp berikutnya setelah itu kita bisa klik lengkapi data ya nah ini berikutnya termasuk juga untuk teman-teman yang mengupload berkas-berkas lain ya persatu lain ini sarannya sama nah semua ini sudah ada dalam buku panduan yang dibagikan oleh Kemdikbudistek ini oke berikutnya disini adalah pada bagian akhir kita melengkapi survei dan ajuan verifikasi biodata diri setelah kita melengkapi berkas dan biodata diri berikutnya kita ajukan berkas kita untuk diverifikasi dan divalidasi kepada LPMP jangan lupa setelah kita mengirim berkas ini kita harus selalu memantau akun SIMPKB kita siapa tahu nanti ada perbaikan ataukah disetujui ataukah ditolak dengan permanen ditolak perbaikan dan lain sebagainya kemudian disini kita diminta untuk memilih LPTK sesuai dengan peminatan kita namun disini tidak menjamin ya bahwa LPTK yang kita pilih ini nanti adalah penempatan kita tetap saja nanti untuk penempatannya LPTK PPK dalam jabatan itu ditentukan oleh Kemdikbudistek berikutnya disini kita bisa konfirmasi silakan teman-teman sebelum melakukan pendaftaran ini cermati dulu berdasarkan dari buku panduan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh